Gis, Makassar, Thoraja Oh Thoraja Cuman kalau Thoraja dari Makassar nya sendiri Nggak ada Captain America berarti? Soalnya Thoraja Gimana mulai tidak fun disini Langsung PH Korea dan Indonesia Karena si agensinya punya hubungan baik sama si orang produksinya dan direkturnya Dan dia meyakinkan bahwa anak ini bisa Jadi si direkturnya kayak percaya-percaya aja Karena selama ini dia bawa ekstra sama nggak pernah ada bermasalah Ternyata masalahnya baru di gua Apa prinsip? Yang deva pegang Selama perjalanan hidup sampai deva ada di titik sekarang Pake di mana mas? Tolong Oke sip Terkeluarkan Apa ini? Apalah ini? Nah Tapi kalau gue pikir-pikir ya Selama tahun 2023 ini Kita harus bikin gebrakan baru Wow Kita bikin buku mau nggak Ben? Wah kita bikin buku agak live Jadi covernya bagus Dalamnya kosong Silahkan kalian isi buku kalian masing-masing Nanti kalau udah selesai Nanti kalau udah selesai kalian kirim balik ke kami Tau yang agak lain itu video klip Oh ada duitnya itu? Tujuh Tujuh hari Nyanyi yuk Nyanyi yuk Adalah Ada Ada Hari Ruslim atau uang Tolong-olong nyanyi yuk Nyanyi lagu dari mana? Maka dari barat-barat terus Ini lagu dari tadi udah kita hafal Aku nggak tahu tepatnya dari mana ini Daerah timur lah pokoknya Ayo taruh gitar lagu apas kayak mana gerakanmu Ayo taruh gitar apa sih kayak mana gerakanmu Mainkan musiknya mas Servis dia Servis dia Kalau yang poli gimana? Kalau yang poli Pelan ya Kalau yang kencang ya Kalau yang gini Ayo Pak Men Pak Servis motor Gimana ini? Ini kunci-kunci Servis motor Kunci-kunci Kalau ini gunting rumput Iya di kepala aku juga itu gunting rumput Ini kepala aku gunting rumput Mana lah Di kepala kamu ada gunting rumput Mana lah dia Ayo sikat nih Ya udah kalau gitu Ini sebeja Malu apa dia yang lain dari luar Hei amko rambe amko Aronawa Kombe Hei amko rambe amko Aronawa Kombe Hei amko rambe amko Hei amko rambe amko Hei amko rambe amko Gang ke Hong ke Hong ke Rido Hong ke Jong be Jong bara ao Hei Hei amko rambe amko Hei amko rambe amko rambe amko Gila Rasa kayak go jaką kan kita udah enak nih visualnya secara tampang gitu kadang-kadang kita menyimpulkan menyimpulkan kita udah enak nih visual apa enak dilihat kebut bintang-bintang kadang-kadang yang jelek yang kurang yang kurang lah gitu ya kalau misalnya dia kalau main-main film tuh pernah cuman kayak kayak jadi OB gitu-gitu yang kayak kalau orang lihat itu enggak semangat aktor-aktor yang baru-baru gitu gitu-gitu Iya yang kurang lah pokoknya satu-sini kebutuhan butuh ini katanya pemeran satu-sini silahkan duduk Mas depa pertama malam-malam ya saya bukan gue yang pertama malam-malam kalau kalau betulan satu sih kalau ini enggak kursi-kursi-kursi Jerempolin banyak yang bilang gitu sih Banyak yang bilang Jerempolin terampolin eh anjing jangan gitu kawan aku aktor ini senias satu film kita kan bro ya ilah bro bro oh iya ya Oh sempet Iya bener-bener film apa film apa ambil tumoro berapa sih aku yang jadi Clara Bernadette enggak lu jadi yesterday-nya di tumoronya nggak ada tuh karena ini bintang tamunya ngeri nih langsung minum-minum dari awal biasanya kan bintang tamu itu baru itu panji dikasih roti empat biji lu semua yang makan tadi gua sebelum kesini makan dulu udah jaga-jaga udah jaga-jaga ambil men-minum ambil men-minum kan aku di mata dia sutradara di depan kawanmu ambil setelah darah gua nih ya tolong ambil men-minum box office box office bikin film selalu jutaan ya sama deh piala citra pula tetangga masa gitu sama Chelsea ini dulu di GW1 kan dia main dia nyuruh-nyuruh depah sekarang ya ini enak ini belinya pakai adonet enggak tahu apa namanya Oh dading Oh dading Oh dading Oh yang udah dimangoleh-mangoleh itu rasanya deh Pak Mahendra ini kenapa kita ngundang depa karena perjalanan karirnya lumayan unik siapa ya Pak Domu Oh yang main ngeri sedap ada semua itu pun karena mau aja kita kan bingung undang siapa yang mau ya terakhir udah ngoling itu kan Jota Slim udah udah ya udah di calling tapi di calling mau servisasi kan suku mu apa sih Bangnya sebenarnya nah aku tuh aslinya dari Bugis Makasar jik Bugis 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 asli Bugis malah sebenarnya eh kalau bokap tuh ada-ada ada Makassarnya kan Bugis Makassar Bagaimana beda 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 kalau di Sulawesi Selatan tuh tiga suku terbesarnya tuh Bugis Makassar Toraja ya Oh Toraja Toraja Cuman kalau Toraja dari Makassar nya sendiri nggak ada Captain Amerika berarti karena Toraja mulai tidak fun disini tapi betul Toraja ada Iron Man aja mas-mas ini nggak lama kan ya ya bener juga sih bener banget acting-acting metode-metode kena Jokstore aja bingung itu Sulawesi Selatan semua tuh ya Iya Sulawesi Selatan itu tiga suku terbesarnya tapi suku-suku lain tuh ada masih pecahannya masih banyak ada yang mereka Buton mana tuh Buton tuh Tenggara ya Bener Tenggara walaupun dia pulau sendiri ya udah hari keriting kan Buton iya 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 oh pulau sendiri Bula sendiri Bula sendiri Bula sendiri Bula sendiri beda dia ee cuma kenapa ketawa dipencet meledak tuh kan presnya Buton aku udah tahu aku udah kesana kutahan-tahan di kepala aku sudah muncul cuman kutahan tapi kok bugis kecilnya di Papua di Timika Papua Timika bener-bener lahir tapi masih di Sulawesi lahir Sulawesi jadi umur tiga bulan orangtua kan pindah tuh karena kerja disana terus yaudah dari dari kecil sampai lulus SMA karena di Timika bisa berarti sempat-sempat pindah sih sempat pindah kayak setahun gitu sekolah di Makassar cuman nggak kuat Oh nggak bisa beradaptasi lah kelas berapa itu kelas 5 SD Oh SD masih SD kelas 5 SD cobain setahun kan sampai naik kelas 6 nggak kuat baru hari pertama dikeroyok tujuh orang ini Bapak sales Nokia bukan? itu Bapak Christo tapi kelas 5 SD juga kan? ya tapi itu Bapak Christo tidak ke Menden, tidak ke Makassar walaupun sama-sama M ya depannya nggak soalnya Bapak Christo itu dikeroyok perihal apa deh Pak? tapi tunggu ya gue make sure dulu Bapak gue tuh punya istri lain nggak ya? nggak ya karena ini apa gue ngakunya orang sana juga orang asli sana tapi begitu gue ngomong logatnya? kan logat Papuanya kental kan? dikiranya gue tuh bohong bercanda gitu-bercanda iya pas begitu jam istirahat jam-jam 10-an gitu di kantin udah ditungguin 7 orang tuh pulang baju sobek-sobek kancing lepas semua pukul bener main? iya diajar waktu itu maksudnya secara fisik emang kau kecil apa gimana? iya jadi gue tuh apa ya late bloomer ya jadi emang baru jangkung tuh pas udah SMA SD SMP tuh nggak terlalu ini nggak terlalu tinggi sedang-sedang aja gitu bener itu di Timika itu sampai umur berapa? sampai.. 18 lah ya SMA mudik terakhir juga masih ke sana secara logat tuh mentah kali ya? gue sama Arik Ritting lebih Papua gue sumpah iya iya gua lulus SMA di sana iya sih iya 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 cuma, ya.. Arik Ritting di Butoh dia lulus SMA dia lulus SMA yang lama itu lulus kuliah 13 tahun Oh, Arif Rini wakatobi ya? Wakatobi, bener Mentah hal ya secara logat, aksen gitu Iya, cuman setiap daerah di Papua itu juga ada logat sendiri-sendiri Sebenernya kalau kata-katanya itu sama Bunyinya, cara membunyikannya, ayunannya Ayunannya beda Kalau orang Papua Barat tuh cenderungan lebih diayun Ji, aku bilang aku mau dateng jam 8 baru aku dateng jam 11 ini Kalau Mamat kan gak gitu kan? Meskipun dia masuk Papua Barat tapi dia lebih dekat ke Papuanya Karena dulu Fak Fak itu sempat jadi ibu kotanya Timika Fak Fak ibu kotanya Timika? Tepatnya Mamat kan, Fak Fak Ibu kota Timika berarti Timika provinsi? Kabupaten Timika itu masih kabupaten Berarti ibu kota kabupaten? Iya, dari Timika Terus setelah Fak Fak akhirnya pindah ke Jayapura tuh Jadi ibu kota provinsi Papuanya Jayapura Masa SDmu tuh termasuk keras lah ya? Enggak malah Lebih keras di Lebih keras di Makassar menurut gue Makanya kalau misalnya kayak ada berita gitu ya Tentang kerusuhan di Papua gitu Kita kan selalu Identifikasinya adalah kerusuhan di Papua Kerusuhan di Papua Akhirnya menjenderalisir bahwa semua Papua tuh rusuh Padahal Papua tuh luas banget kan? Luas banget Beda halnya Kalau daerah-daerah di luar Papua Kita lebih spesifik Misalnya kayak kerusuhan di Medan Kita kan gak bilang kerusuhan di Sumatra Iya Iya kan? Nah ini kan kalau di Papua Kita langsung kerusuhan di Papua Papua mana? Timika, Temagapura, Biak, Diapura, Monopoan Maing di mana? Maing di mana kan? Cuman media kadang-kadang nulisnya Menjenderalisir aja Jadi dikira semuanya lagi rusuh nih Padahal kita yang nonton beritanya bingung Rusuh di mana ya? Sini santai-santai aja ya? Santai-santai aja Timika mah asik ya berarti Asik banget Di Timika juga ada pre-port kan? Ya pre-port di Timika Juga jadi lebih maju gitu maksudnya kan? Saya tidak bisa Artinya gini kalau ada pabrik jadinya rame kan? Rame Betul Bukan maksudnya itu hidup karena pre-port gitu Oh iya betul Betul Setidaknya dari gua SMP tuh kayak Misalnya kayak coklat-coklat Mars atau apa Dulu tuh kan barang import kan? Itu gua dari SD tuh udah ada di Timika Oh dibawa-bawa pekerja? Emang di sana tuh ada shopping mall Yang dia tuh produk-produknya memang langsung Dari luar Dari luar Oh gitu Coklat-coklat luar negeri gitu ya? Nah bentar dulu Dengan mainnya bapaknya kerja di pre-port? Oh bukan Oh bukan Di Sipil dulu di kontraktor Oh Tapi emang tinggalnya di Papua dari dulu Dan setelah kerjanya selesai pun Masih tetap di sana Maksudnya enikmasin hari-hari tuanya gitu Emang suka di sana gitu Deket atau jauh sih Timika tuh dengan pantai-pantai yang ada di Papua? Kalo Timika jauh Timika termasuk yang akses pantainya kurang Kurang bagus pantainya Bukan daerah-daerah pantai Kebanyakan tuh Iya iya Tapi seenggak bagus-enggak bagusnya Sono tuh kayaknya Bagus-bagus aja Kalo di daerah Timika punya pesisir? Punya? Apa dia di tengah gunung? Enggak Di pinggir juga ya Punya pesisir ya Cuma pantainya gak yang kayak pantai-pantai Papua Barat Pasir Putih Raja Ampat Raja Ampat Sorok Iya Pantai Indah Kapuk Itu pantai juga gak? Kau pantai kau Iya maksudnya gak kayak gitu Iya betul Tapi deh maksudnya Secara aktor devaminder tuh udah grade A plus 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 Waduh gue baru tau ada grade nya Loh? Ya kita kan sebagai orang awam yang memandang itu Maksudnya ini kan aktor grade Z Oh makanya dia emang grade-grade kan ya Ye Naik dikit ya Ekonomi Ye ekonomi ya Padahal gue waktu main sama lo gue gak ada membeda-bedakan grade lo Karena memang gak tau kan Emang gak Gak kenal juga ini siapa Tapi deh maksudnya itu Kenapa bisa di acting gitu? Emang kok selama sekolah tuh Ada ketertarikan dengan dunia ini? Enggak Sebenernya kalo Apa ya Ya gue tuh layaknya anak daerah pada umumnya aja Gitu Yang Yang mana selalu dititipkan cita-cita sama orang tua Kalo gak PNS polisi Iya kan? Iya Lu baru sukses tuh kalo lu pake seragam Bener Nah sama orang tua ku juga sama gitu Doktrinnya dari kecil Makanya dia sekolah terus Biar dianggap sukses Pake seragam kan? Iya kan di anak sekolah kok pake seragam Iya Iya bener kan? Oh udah anak ku sukses pake seragam terus Iya Tadi kok seragam SMA terus ya Begitu Kuliah di? Kuliah di Bali Udayana bukan? Bukan Bukan Di salah satu kampus yang Gue juga gak mau nyebut Swasta berarti ya? Swasta ya Apa jurusan apa? Ngambil hukum Oh gak hukum Oh gak hukum Oh gak hukum Nah gue tuh kan Dilingkungan gue Gue sering liat tuh Bagaimana Apa pengacara-pengacara kerja Terus kalo gak notaris Kayaknya keren gitu Jadi yang terpikir sama gue waktu itu hukum Padahal kalo ditanya mau Engga Iya Sekedar Menghindari Cita-cita yang dititipkan sama orang tua gue Iya Dan kenapa pilihannya Bali? Dapetnya di sana Selain itu Itu pilihan pertama berarti di Bali? Jadi dulu tuh Waktu Saking bingungnya Gue tuh banyak ikut ini lah Banyak ikut kegiatan Jadi gue ikut kegiatan tuh bukan karena Multitalenta sebenernya Karena Karena Pengen tau apa yang paling gue suka Apa aja kegiatannya Jadi waktu gue di Waktu gue sekolah itu Gue Nge-band Terus di band tuh gue main 2 posisi Di 2 band berbeda Ada gue main drum Ada gue jadi vokalis Gue siaran radio dari SMP Di Timika Di Timika Radio Masjid tapi Maksudnya Towa kali itu Maksudnya Buat azan Harusnya kan Tapi sama anak-anak Apa istilahnya remaja masjid Remaja masjid Nah itu dibikin radio gitu Dibikin radio gaul Buat nyari duit Dulu tuh jaman-jamannya Jual kertas atensi buat kirim-kirim salam Per lembar tuh 500 pener Berarti yang denger tuh ga banyak ya sebenernya Sekitar doang kan Lumayan satu kota Timika Terpancar Berarti ada frekuensi kan Ada frekuensi Bukan pake Towa Bini Bukan-bukan Kalo Towa itu buka jarum radio aja Sama bocah-bocah latihan ngaji Iya Ngumumin orang meninggal Tapi emang radionya itu di Nempel sama masjidnya di belakangnya gitu Apa Kayak satu ruangan yang memang Di sebelah-sebelahnya itu adalah tempat-tempat tinggalnya pengurus-pengurus masjid Iya Tapi nama radionya bukan nama masjid kan? Engga, engga Gaul waktu itu nama radionya Santika Bukan Santika ya Hotel tuh berarti Iya, semacam itulah Punya kompas berarti itu radio Gak usah dibedah kenapa sih Tapi dari SMP udah siaran gitu Siaran radio Terus ikut paduan suara Paduan suara Seni-seni juga lah ya Ada basic Nyanyi juga Terus ikut teater Sekolah Seni juga Oh ada, udah ada Basket juga Sampai tingkat provinsi Gitu-gitu semua gua cobain Karena waktu itu gua ada di fase dimana Gua tuh Ini nih orang tua gua ngasih tau nih Cita-cita tuh harusnya begini-begini-begini Tapi gua ngerasa gak kesitu Tapi kalo ditanya lu mau jadi apa Gatau Maka dari itulah pengen nyobain semua Cobain semua Kira-kira mana nih yang akan cocok buat gue Mana yang cocok sama gua Waktu saat itu udah kayak Misalnya di teater kayak Kayaknya teater lebih enak Belum Belum juga Belum ben Belum ada nentuin mau apa yang enak Belum ada keliatan Belum, belum ada keliatan Cuma memang waktu itu Yang paling sering Dilakukan Secara berulang itu Ya nyanyi sih Entah itu paduan suara nge-bandnya Gitu-itu Ida ikut juga kan Akhirnya itu yang ngedorong Buat daftar waktu itu tahun 2007 Masih kelas 1 SMA itu Kelas 1 SMA itu Dan sekolah masih di Papua Kan jauh banget ya Sekolah masih di Timika kan Audisi terdekat? Makassar Makassar Jadi gua daftar online tuh Gua daftar online Terus yaudah Nekat aja Setelah Pas Kibra dikasih uang kan Atau Bupatinya kan Pas Kibra? Pas Kibra juga Pas Kibra juga Pas Kibra Kota Timika Kota Timika Berprestasi nih anak Berarti nih Bagus kamu tuh Kamu Keren kamu Coba di film deh Kapan-kapan Di film deh Kapan-kapan Pas Kibra Pas Kibra provinsi dong ya Berarti Kota Timika Kamu tahu Kan tadinya dibilang kota Kalau basket sampai provinsi Oh Tapi mau wakil kota Mau wakil kota Ya kau sempat cerita Katanya kok atlet Basket lah Eh yang lari bukan Lari bukan sih Oh Iya kalau itu Dilingkup antar sekolah aja Dulu Sprinter Sprinter dia Sprinter Warna gak tuh? 100 Itu Prinanjing Oh iya Printer Itu Printer Itu terang gak Printer Kadang-kadang emang kurang Sprinter lu Sprinter Bagus nih masanya nih Stand up lagi Habiskan 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 Sprinter deh 100 meter gitu-gitu ya deh 500 meter doang Kan ada 100 sama 400 Nggak ada lagi bahas Idol Oh iya 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 Kamu yang Idol Kamu yang Berarti dari Berarti dari Timika lari ke Makasak Ikut Idol Biar berjalanan Dia daftar online dulu Terus lanjutnya Gue ladenin Jadi pas gue tau Idol Nah gue daftar lari gitu Gue ladenin Gua ladenin 100 meter Nah Ana ngikutin tuh katanya Ana sambil nyanyi Iya Saya liat-liat Lari kamu kurang kontrol Sampai ketemu di Jakarta Tapi lari Pas gue udah finish Gue liat ke belakang Dimana ternyata masih jauh Dia begini Ya Lari kamu begini Waduh Press from the open Press from the open Apa sih yang diharapkan Dan komedi jam segini Apa aja nikmat nih Daftar online lah Daftar online Tapi maksudnya Gue tuh daftar aja Kepikiran berangkat juga nggak Karena Hal yang nggak mungkin lah dilakukan Ijin sama orang tua Nggak mungkin Terus juga kan sekolah Gimana ngomongnya ke sekolah Gue sekolah negeri pula kan Mau izin lama gimana Alasannya apa Masa SMA pula Nah Ternyata Proses audisinya berlangsung di Makassar itu Pas di momen lagi Libur sekolah Libur sekolah kenaikan kelas Pokok lu main panjang waktunya Jadi ada jeda 2 mingguan tuh Gue pikir ya Paling gue kan ikut Yang penting sekedar tau Sekedar tau Gagal pulang kan Lolos terus dong Sampai Sampai Pokoknya dari Makassar tuh Dari berapa ratus ribu Ke lima ratus Lima ratus dua ratus Dua ratus 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 lima puluh Lima puluh dua puluh Dua puluh sepuluh sepuluh lima Gue lima besar itu Berangkat Jakarta berarti? Berangkat Jakarta Berarti videonya ada? Mudah-mudahan Mudah-mudahan mereka gak punya file Karena lu tau gak? Cari Hal yang paling gue takutkan adalah Gue cari terus Youtube nya kan? Dia sama Hendra Audisi Idol Gak ada loh Yang keluar tuh Vidi Gitu-gitu masih ada Jadi buat kalian yang kerja di RCTI Tolong jangan Filing-filing lama Tolong dong di upload Lupakan Season berapa tadi Indah? 2017 2017 Juaranya Rini Oh Vida Juaranya Vida Season 4 ya Season 4 Kayaknya Season 4 ya Pokoknya Setelahnya Siapa ya? Itu KQI Rini Tapi Maknanya Bukan kayak Bukan lagu setelah dia juara Idol gitu loh Ben Maksudnya Aku bukan boneka Dan kata lagi gak dinyanyikan Menjijikan ya Bineni ya Gimana tadi Pak Lanjut Pak? Lagian Bakat nyanyi dari siapa? Dari keluarga ada? Gak ada Emang nyoba aja ya? Seniman di keluarga gue tuh hampir Bisa gue bilang gak ada sih kayaknya Kalau gak salah keluargamu milik Apa? Banyak ANS ya? Betul ASN ASN Kalau mau belakangnya NS Bepannya P PNS Makanya gue yain aja Kalau A ASN Karena sambil makan jadi ke Playstore Oh Karena sambil makan Ininya ANS Anas ya? Iya 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 Keren 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 jokesnya Keren ASN Ini banyak ASN ya Ini mau di reschedule aja gak sih? Pas lagi fresh-freshnya gue bilang Panji tuh Panji tuh di luar tuh terang loh Pas diundang disini terang loh Emang Panji nya akan minta pagi kemaren Ya kan orangnya morning person Morning person Malem gini ngantukan dia Oh iya 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 Lu kata cuman Panji doang punya jam tidur malam Gua juga tidurnya malam Gua pikir tidur gua pagi Tapi kan kamu masih muda Kamu masih muda Iya masih lebih mudaan ya Masih lebih mudaan Iya 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 Dan lebih terbiasa sama cuaca Indo Betul Panji kan udah cuaca New York Sprinter Sprinter Menyanyi Pas Kibra Pas Kibra Apa aja gue lapa? Berapa bersaudara? Tiga Adik perempuan kakak perempuan Anak tengah berarti? Anak tengah Nah tapi emang gak deket karena Nah ini gua tinggal di Papua itu di Timika itu sama kakek nenek gua Oh Lah bapak mama di? Di Makassar Jadi gua itu Manggil kakek nenek sampai hari ini mama papa Masih mama papa Nah yang bingung tuh adalah kalo mereka berapa kali ini lagi bareng Ini kakek nenek mama papa Kalo mau manggil Mah balik dua-duanya kan? Iya iya Jadi kalo manggil tuh harus spesifik Mah Oh Jadi gua emang dari dulu udah dilatih diplomatis Kerr Kerr Kayaknya nyalek masnya beneran Kayaknya nyalek beneran Kayaknya nyalek beneran Tapi kan kayak aku kan Manggil nenek Iya neneknya mama Iya kita memang banyak kan nenek kan Iya 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 Nah kenapa akhirnya terjun ke dunia acting Ke dunia acting Ini seru nih pembahasan yang seru Ini kita jarang dapet bintang tamu yang isinya daging semua nih Jujur Ya Gua gak pernah ditanyain ini Asli Gak mungkin Asli Udah pertanyaan gelisih nih buat lu Hanya eksklusif disini Depat 17 kali menjelaskan di kehidupannya Di kehidupannya Tadi lebih enak gak kasih acting Apa ceritanya Bagaimana caranya kau terjun ke dunia Lebih enak itu Itu lebih press buat dia Aku mulai dari parakteritis Iya Itu kan ada tempat take off para layang Iya Dari situ aku Terjun ke 5 menit 7 menitan di udara Mendarat tanggung ke dunia Oke Tuh masnya nyalek ya masnya Kayaknya nyalek ini masnya ini Udah sering ya ditanyain ini Di Bali kan kejadiannya kan yang Di Bali Di Bali Gue juga pernah ngomong-ngomong sama BNN Soal gimana prosesnya gitu Jadi Karena di Bali Di Bali itu kan dulu ada Jaman-jamannya lu kalo nonton FTV Semuanya Bali kan Iya Betul Iya kan Bener Jaman Riu Dewanto Amati Kasualan masih Wapi Sofia masih Pino Ada supportingnya yang itu orang Bali Dian Siddiq Dian Siddiq Dian Siddiq Supportingnya dia mulu tuh Dia mulu Sama yang Cika Waode Iya 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 Benar temennya pemeran yang cantik Betul Cika Waode, Lia Waode Dian Siddiq Nah jaman-jaman itu Gue kan berarti masih kuliah kalo gak salah Nah sambil kuliah di Bali Gue tuh juga siaran radio Gue juga nge-DJ Nge-MC Terus model juga Wah keren bener Gitu-gitulah apa aja Ya nyari duit kan suratnya Iya 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 Magang juga di kantor pariwisata Wah keren mas ini Jadi tukang kantor surat Gak keren Keliling 8 provinsi Di 8 kabupaten 1 kota di Bali itu naik motor Kirim-kirim surat Kirim-kirim surat gitu Keren kalo gak hujan Kalo hujan suratnya basah gak keren Ben Balik lagi gue ke kantor ngambil kirim lagi Janji Joni versi surat ini ya berarti ya Iya Pada jaman-jaman itu Pas gue kayaknya lagi Lagi apa ya Lagi nge-DJ Modeling waktu itu tuh Kalo gak salah tuh Modeling juga Modeling juga Iya untuk lokal lah Scoop lokal Karena sana kan sering ada Lokal event tuh Karena desainer lokal Bali Banyak banget Banyak banget kan Dan mereka sering bikin event tuh Ya udah Terus abis itu Ada yang nawarin Kamu mau gak kalo syuting gitu Syuting Saya ngapain gitu Perannya ngapain gitu Ya ini aja Nanti kita Kita akan sesuaikan Sama judulnya Kamu nanti Dapet perannya gimana Saya juga belum tau nanti Dapet peran apa Katanya gitu kan Terus gue ngomong Dengan sotonya gue bilang Gue mau tapi gue gak mau Kalo cuman lewat-lewat doang Gue mau ada dialog Gue mau ngomong gitu Gue gak mau lah kalo gue cuman Suruh duduk Gue cuman suruh apa Ya jazznya kegedean biasa Iya kalo gak pake klipon gue gak mau Iya iya Tapi memang waktu itu udah ngerti konsep ekstras Belum ngerti Awam aja berarti Awam Ya pokoknya gue gak ngerti itu namanya ekstras Figuran atau apa Yang jelas gue taunya Orang yang lewat-lewat di belakang tuh loh Itu kan pasti orang dibayar tuh Iya 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 Nah gue gak mau jadi orang begitu Gue bilang gitu Lama tuh gak ada Gak ada kabar dari dia tuh Sunyi gitu Beberapa bulan 6 bulan lebih apa Sampai akhirnya dia kabarin lagi Gitu Dia kabarin lagi Mereka penny Ini ada nih Boleh kamu dapet nih Peran dialog Gitu Adegan nya cuman satu scene Satu scene Jadi kayak Investor gitu Menemui si peran utama Terus ngobrol pake jazz gitu kan Ngobrol dialog nya Ternyata susah Enggoblin dialog kan popping Dialognya apa nyet gak Nggak biasa Dialognya ingat enggak Lupa gue Tapi yakpat muito Lumayan panjang Jangan mau digabung antara panjang sama banyak jadi nggak banyak nggak banyak ini apa nggak terlalu panjang Kira kayak cuma satu kalimat doang enggak Selembar tanya jawab selembar Tapi untuk orang yang pertama kali syuting akan panik sih Panik banget karena gue coba hafalinnya gimana ya gitu Oke gue ngapalin-ngapalin pas begitu duduk depan kamera lupa rame yang soalnya ngeliatin kan Gue baru ngerti kan syuting tuh seramai itu kan Udah pegang kamel Ngangkat lampu apa nggak apa ngangkat lampu Udah gitu asrada-asradanya kan Kalo yang kayak peran-peran gue kan ya mereka nganggepnya buang-buang waktu kalo kelamantek Nah gitu pasti gini kalo salah Apalin gitu doang aduh Gue mana bisa hafal kalo digituin kan Makin tekanan gitu makin Gue mulai kayak apa salah gue minta ada dialognya mending duduk doang Eh tapi abis itu dipanggil lagi Dikasih judul berbeda lagi sama sutradara yang sama Oh gitu Abis itu kan jadinya udah 2 tuh udah punya 2 tuh Nah dapet yang ketiga di FTV tuh udah jadi temen peran utama Supporti Dia cidiknya lah dia Waktu itu yang main Raymond Ye Tungka Raymond Ye Tungka Jadi temennya Raymond Ye Tungka Masih di Bali juga ini? Masih di Bali Itu udah ngobrol sama dia Cuman kan gue tuh dulu nggak mengenal process reading Gue nggak tau kalo ada baca dulu sebelum apa Ya kalo mereka yang udah terbiasa gitu kan ternyata kan Lu liat script lu cuman perlu sebentar pahamin Terus call back sebentar udah selesai gitu kan Nah kalo yang baru ini kan setengah mati Iya Jadi dan kita nggak dikasih tau ada proses reading Dan nggak mungkin gitu waktu itu di Maksudnya gue masih di posisi itu ngajakin seorang Ramon Ramon untuk Reading bareng gitu ya Reading mau gitu kan Jadi gue baca sendiri Atau kalo nggak gue ajak si agensinya ini baca gitu Baca ngulang-ngulang Tapi pas sama Ramonnya dia ngarang-ngarang lagi Improve-improve guenya ilang Iya 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 Tapi dari situ lah akhirnya berkembang-berkembang Sampai akhirnya ada satu judul dari agensi yang sama juga nih Nawarin Gue casting Cuman gue bilang kok kalo Ya ini Ceritanya ini banget ya Apa Kayak Hampir semua orang casting tuh ceritanya begini tuh Kayaknya gue denger Apa Gue bilang gue mau Kalo gue nggak sendiri At least ada yang lain yang casting juga Jadi nggak kayak gue sendiri Jadi gue malu casting Gue nggak ngerti apa tuh casting Gak mau beradegane Gak mau sendiri Ada yang mancing Ketempat castingnya Oh berangkatnya Berangkatnya Jadi gue pengen kesannya tuh si agensi ini Emang bawa anak-anaknya Gue salah satunya Oh Bukan kayak bawa gue doang sendiri Iya 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 Kalo sekarang bukan kayak screen test lah Kalo karena screen test tuh sendirian doang Untuk kita doang yang dites Iya 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 prosesnya kan Biasanya memang Udah ada specifically mau pemain itu Pengen liat di screen doang kan Iya 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 Nah kalo ini kan bener-bener casting Iya 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 Dia belum tau dia pengennya kayak gimana gitu Kesana rame-rame Terus gue minta gue line paling terakhir tuh Udah selesai Gue casting Ternyata gue yang dipilih Masih FTV nih belum? Bukan itu udah Mini series kerjasama pertama PH Indonesia sama PH Korea Shootingnya di Korea, Bali, Jakarta Oh Judulnya Judulnya Sarang Hey I Love You Dulu tayangnya di TV Kanterbang 24 episode Oh iya Oh iya Indosiar maksudnya Nah berarti itu casting pertamamu Yang kau lakukan casting dengan format casting itu Karena kan FTV gak casting Oh iya 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 Langsung kan Langsung PH Korea dan Indonesia Karena si agensinya tuh punya hubungan baik sama si orang produksinya Dan direkternya Dan dia meyakinkan bahwa anak ini bisa Jadi si direkternya kayak percaya-percaya aja Karena selama ini dia bawa ekstra sama gak pernah ada bermasalah Ternyata masalahnya baru di gua Apa? Apa? Masalahnya apa? Kan ibu-ibu kan Iya Orang agency gua nih Bu Perasaan yang kemarin-kemarin dialognya bagus bu Yang ini Patah-patah ya Patah-patah ya Oh begitu Dan itu kayak sengaja banget gitu Ngomongnya rada jauh tapi dikerasin supaya gua denger Iya Pengen rasanya gua waktu itu Pergi saja dari dunia ini Dari Parangtritis tadi Take off Para layang Dan akhirnya dapet tuh yang si Korea Dapet 24 episode Cuma Waktu itu posisinya gua lagi resident DJ Sama MC DJ MC DJ ya bener Di Bali Di Bali, resident gua Iya Gua tuh main seminggu Empat kali Dan itu main kan dari Jam 1 Gua tuh pokoknya dapet Main tuh jam 12 jam 1 Sampai closing jam 5 Oh Nah syuting callingannya kan selalu jam 6 jam 7 Gitu Gua iain aja Yang gua keterima itu Gua iain Gua ambil Gua bisain Dengan konsekuensinya gitu Gua gak ada tidurnya sama sekali Selama hampir 1 bulan tuh Gua tidurnya cuma 2 jam 3 jam di perjalanan DJ Pergi syuting DJ pergi syuting gitu ya Untung syutingnya di Bali ya Syutingnya di Bali Ada di luar Balinya gak? Tapi di Karangasam itu Ben Oh jauh Dari Denpasar kan hampir 2 jam Nah itu Waktu gua buat tidur Dijalan 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 itu Dari Denpasar ke Karangasam Denpasar Ada sistem jemputan Ada jemputan Kan supporting udah ya Agensinya canggih supporting Oh itu supporting ya Jadi temennya Revalina STMAD Revalina STMAD Revalina STMAD Bukan ini ya Bukan temen Love interestnya Love interestnya Mentalen dong Eh Support Supporting Oh masih supporting ya Karena mentalennya si Revalina Reva sama si orang Korea Oh iya 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 Gua tuh Jadi temen dari kecilnya Yang barengan terus Sampai dewasa Ketika si orang Koreanya hadir Baru gua ngerti Ternyata selama ini gua tuh suka sama temen gua Ini Nirna Jubir tuh Amir Wansha itu Hurt Film Hurt kan Nirna Jubir Amir Wansha berteman dari kecil Datang lagi Datang si Aceh Cetriasa Film Hurt itu Ada filmnya itu bagus Oh kayak ini ya Film in Love ya Semua cinta begitu Memang Bisanya Memang begitu Kisah cinta itu Butterfly Terbang lagi Bukan itu tapi Beda ya Itu BBB Leraku nyanyi aja Gak ada konteksnya Terus kapan lah akhirnya Itu kan masih di Bali ceritanya tuh Masih di Bali Akhirnya Aktor nih ke Jakarta Akhirnya gua Eh tunggu dulu deh sebelum itu Logatmu kan Papua kali Tapi kok gara-gara di Bali tuh diilang Logat Papuamu itu Sebenernya enggak Gua dari jaman sekolah juga Logat gua udah Indonesia Gua udah terbiasa untuk On off Karena dirumah kan Karena dirumah sama kakek nenek Di rumah kakek nenek Mereka bahasanya Bugis Gitu kan Mereka kalo ngobrol Bugis Makassar gitu Gua sering dengerin Jadi gua terbiasa untuk Memang bahasa tuh Jadi on off gitu Kalo sama temen-temen nongkrong gua Ya gua bahasa Papua Oh Logat Papua gitu Tapi kalo dirumah gua ngomongnya Kebugis-bugisan Dan di support siaran radio juga Yang harus Indonesia Siaran radio Indonesia Vokal harus Baik dan benar Karena kan itu masalah kita-kita anak daerah kan Kalo disuruh acting Kadang-kadang jadi Jakarta Dia ngomong Lu gue Aduh Keblit-blit lidah kita Dan belum lagi nge-DJ Harus bahasa Campur fluent English Pucu hands up in the air 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 Minum yuk Malu sendiri Malu sendiri Malu sendiri Tapi ini film yang Korea Indonesia udah mulai nyaman Beracting Wah itu habis gua Habis kenapa? Habis gua dimaki-maki sama sutradaranya Oh iya Dikata-katanya Goblok Astaghfirullah Wah Ya karena emang gak bisa kan Iya 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 Apa? Portfolio gua Lima Supporting Eh Lima figuran berdialog lah Baratnya gitu kan Lima figuran yang dipasangin microphone Di lima judul FTV berbeda Apakah itu cukup menjadi portfolio untuk bermain Dan beradu acting sama Revalina Esthemat Enggak kan Dan banyak scene-nya Dan Itu mainnya bilingual Iya iya Jadi ketika gua ketemu sama si orang Korea Gua bahasa Inggris Oh Gitu bahasa Inggris Terus nanti kalo berinteraksi sama si Reva Bahasa Indonesia lagi Kalo lagi bertiga Bahasa Inggris Indonesia Bahasa Inggris Indonesia Gitu Berapa take paling banyak yang ngulang untuk Rekor Neva Mahendra Dibilang itu makanya sampe dibilangin goblok Gua pernah ya Tapi gua sayang banget sama direkturnya Sampai sekarang masih komunikasi Waktu itu kalo gak salah tuh tagnya Pokoknya matahari ngejar matahari Iya 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 Aduh udah ngejar matahari lagi ya Itu pressure-nya kan gila ya Buat yang jam terbangnya udah dewa pun Kalo lagi ngejar matahari Iya 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 Ngejar matahari nih Iya 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 Itu kan udah dekat banget kan Iya 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 Udah berasa tuh pressure-nya Bahkan untuk yang berpengalaman Nah ini buat gua pula ya kan Tag tuh pertama gak bisa Kedua gak bisa ketiga Ada kali delapan kali kan Direkturnya berdiri Dia nyamperin gua Lu tuh jaman kayak robot gitu Dipegang tangan gua gini kan Cengkramannya kenceng banget Kayaknya dia minum ekstra joss gak sih Jadi lu digonceng gitu Iya Ada tumpah dari segi Tapi dari belakang gua Roso Jadi Roso Maaf maaf Roso bukan ekstra joss mas Buku Mima Bereda 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 Walaupun ekstra joss juga kalo digindiin Keluar gini Dari belakang lu digonceng gitu lah ya Dari belakang kan adegannya tuh gua Dialog nih Ada banyak Caget dong Tapi gua tuh Kaku doang gitu Maksudnya Kan kalo lu dialog Misalnya si lawan main gua bergerak Gua bergerak dong Ini kaki gua kekunci Karena astradanya bilang Ini marking lu Takut Nanti disini ya mas gitu pastikan Takut Takut keluar frame Gini aja Untuk pertama kali Di FTV gua gak pernah ketemu marking Iya Bebas Floating Iya Apa Ngefollow aja gitu dah Ngefollow gitu loh Gapapa aman gitu Nah ini marking apa lagi gitu kan Terus kan di Lakbanin kan Lakbanin kuning ya Oh paham gua Tanda kaki kan Gampang Ini Ini anak SD juga tau Maksudnya lu harus berdiri disini gitu kan Cuman selama tek gua disitu doang Itu yang bikin dia kesel kan Lampet Kayak robot Akhirnya tekad 8 disampurin gua Lu tuh jangan kayak robot Lu kan disini nih Sini Gitu kan Wah gila itu berasa banget tuh Nafasnya dari leher gua tuh Hah Sini Nanti lu kesini Nah nanti sih Pemain lu Yang lain kesini Lu kesana gitu Pokoknya digini-ginin gua Iya iya mas Paham gua Gitu Udah ngegas juga gua Gua sampe mau pulang Gak tahan lah ya sama gitu ya Gua sampe ngomong sama Itu baru hari Hari pertama apa hari kedua tuh Gua ngomong sama agensinya kan Tante saya udah gabisa Tante Saya mau pulang Gitu Saya mau pulang Gua minta baju gua kan sama kostum kan Amo wardrobe apa segala macem gitu Gua minta Baju-baju Baju-baju saya dong Yang kemarin saya bawa Saya mau pulang nih gitu Padahal masih ada scene gua tuh kan Iya Masih jam Masih jam tujuan lah Masih jam tujuan gitu Ya gua main sih jam Jam 1 malam nge-DJ Cuman gua kayak mau cabut aja Marah gua ceritanya ngambel Masih Masih Padahal belum siapa-siapa Gak tau gini juga Kalau kita yang udah ngerti sekarang Yeay Apa sih Bocah Tapi kan gua masih bocah Iya 19 tahun Merasa spesial Kalian butuh gua gitu kan Engga Gua malah kesel Karena gua juga kan Belum menganggap itu sebagai Pekerjaan utama Pekerjaan utama gua Tanggung jawab gua kan Memang kontrak gua di DJ Bukan minta dimujuk ya Berarti cabut tuh bukan minta dimujuk ya Karena marah aja Karena emang belum tau Kerjaannya begitu Kayaknya lebih enak kalo gua nge-DJ deh Iya Lebih enak gitu Kerja tuh harus yang begini-begini banget Kayaknya susah banget Kerja di radio gitu Iya Waktu itu tanggung jawab gua masih Radio sama DJ Nah cuman yang DJ dan MC DJ gitu Jadi kadang-kadang kalo Gua gak main malam itu Gua nge-MCin si DJ Iya Jadi gak ada libur lah Nah Yang radio Bisa gua cutiin Yang klubnya bisa Gitu Karena dia gak ada pengganti Residen DJnya Terus cabut lah ini Cabut gua minta baju gua Gua udah masukin kan Di backpack gua Gua mau jalan gitu Dateng nih satu orang Gua gak tau itu siapa ya Apakah produsernya Atau siapa gitu Ngebujuk gua gitu Jangan 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 pulang gitu Jangan pulang Engga mas yang mau pulang Apaan gitu Kasar banget bang Siapa pulang lah Jangan pulang Dia bujuk-bujuk Mungkin dia juga capek Ngebujuk bocah ya Iya 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 Terus bilang Lu kalo pulang gua panggilin polisi Mau lu Hah? Kok polisi om? Lah iya lu kan udah tanda tangan kontrak Kalo lu pulang itu Lu kena penalti Mau lu? Berapa? Miliar lah pokoknya Bisa belum bayar Itu ngedijampe mati Ayo gua tanya sih agensinya kan Emang iya bu Begitu Yang kemarin tanda tangan kontak Iya emang begitu Jadi gak bisa pulang Gak bisa Yuk syuting lagi yuk Bapak ini baju saya Gua yang keluarin Gua yang gantungin di hanger Ini mbak Sambil apa tuh? Dalam hati lu sambil ngedumel apa tuh? Gak Udah gak bisa lah gue gak bisa mikir Udah mikirin miliar-miliar Iya udah kosong aja udah kosong Ketauan mamak bapak aku aku Nabung orang itu cuman kok bayar Tau Enggak gak Oh ini nih Apa? Dalam hati tuh kayak Beneran harusnya jadi polisi aja Mending jadi penis Pakai senangnya Siapa suruh jadi aktor Iya udah gitu bang Tapi pada akhirnya si sutradara Akhirnya akrab Perlahan-lahan tuh gua akrab sama kameramennya Gua mulai ngobrol kan sama DOPnya Gua nanya Bang kenapa sih gua selalu dianggap salah Lu salah itu Karena dalam pengambilan gambar itu Kita tuh ada master Terus ada medium shot Ada close up Nah lu pas di close up Gerakan lu tuh kayak orang Ayan Jadi kameranya susah ngikutin ya gitu Harusnya lu jangan dibesarin gerakannya Ah ini ngerti gua nih Kan gua basic teater kan Iya Gerakan besar spektrum Spektrum luar dalam itu gua ngerti sebenernya Jadi akhirnya gua nge-recall kesitu Gua coba ketemuin ilmunya Sama pengalaman waktu gua teater-teateran itu Teater sekolah Ah gini Gua jadi paham tuh Kalo ngambil master harus gimana Gini continuity tuh apa Dari DOPnya dulu Karena gua belum terlalu dekat sama si direkternya kan Waktu itu dia ada co-director Sama co-directornya Deket gua Baik dia Dia yang nge-castingin gua waktu itu Bang Ruli Wanisar namanya Hmm Dia yang nge-castingin gua Yaudah Waduh 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 Emang kenal Mas Tiba-tiba OA nya dari dalem Yaudah Akhirnya lama kelamaan Akrab dan Ya gua berterima kasih banget sama mereka Karena bisa dibilang Itu sekolah film gua Berarti di film itu dari 0 sampai 180 derajat langsung tuh ya Sekolah film gua Learning by doing lah Learning by doing Learning by doing Dari mas Direkternya tuh mas Tintra Yanto Kurniawan Ah Dari IKG juga Dia yang Yang ini lah pokoknya ngajarin gua banyak hal gitu Dan Akhirnya tuh gua pake modal untuk ke syuting-syuting berikutnya Nah Kelar itu Kan gak kepikiran lagi kan Maksudnya kan Ngapain? Ngapain lagi kan nunggu dipanggil kan Nunggu menyelesaikan itu demi gak miliar-miliar kan Iya bener Tapi masih berharam gak dipanggil lagi Atau kayaknya Udahlah berhenti lah ini Udahlah Gua gak mikir bakal kelanjutannya kemana Yang penting Ini selesai Abis itu gua pulang Bali lagi Karena waktu itu Syutingnya kan harusnya full di Bali Yang Korea mereka udah syuting duluan Gua gak ada Yang Korea tuh cuma Reva sama si orang Koreanya Pas Dari Korea mereka syuting di Bali Jadi sama gua Nah Syuting di Bali nya itu Ada utang scene Iya Terpaksa mereka syuting di Jakarta Di Persari Didandanin kayak Bali Iya Pokoknya di kasih kain-kain catur gitu Iya Pokoknya dibikin Kayak Bali lah Gua juga harus ke Jakarta kan Hmm Nah Gua mau cuti di klub gua gak bisa Disitulah gua ngajuin resign Oh Bersamaan dengan di radio Gua pikir kan Yalah klub lain masih banyak Gitu Misalnya Kalau seandainya pun Film gak lanjut Ini udah resign Dari tempat lain Misalnya Club gua Ribet banget gitu sama gua kan Ya gua resign aja lah Kita juga banyak yang mau gitu Radionya pun sama Gua juga resign cuman Kalau radionya gak mempersulit Emang gak apa-apa Lu syuting aja dulu Udah Tinggal di Jakarta Dikasih kos-kosan Gua kalau gak salah di daerah Tebet Syutingnya di Persari tuh Tiap hari antar Jumut tuh Panjang juga berarti ini Oh utang sini ada banyak Banyak banget Oh Karena di Kita syuting di Bali Di Karangasam itu Kayak di kampungnya gitu kan Iya Nah di kampung itu Pokoknya jam 9 malam Udah gak boleh ada aktivitas Oh Gitu Jadi syutingnya tuh selalu Syuting sehat lah ya Syuting sehat Sehat terpaksa Iya Orangnya sih Masih mau gak sampe subuh Sebenernya kan Nah Udah Akhirnya syuting di Jakarta Gua lama tuh hampir satu bulan Setelah itu gua pulang ke Bali Ke Bali lagi Nyampe di Bali Ada telepon Pokoknya gua udah di Bali Berkegiatan seperti biasa Ada telepon lah Yang minta gua datang ke salah satu PH Sinetron besar Cinemark waktu itu Cinemark Benar Deva boleh ngamain ke kantor gitu Wah boleh Tapi saya posisi lagi di Bali Nanti saya kalo ke Jakarta ya Terus gua ngobrol-ngobrol sama Beberapa kenalan gua Terus mereka bilang Wah itu PH nya gede Lu kalo di calling mah Hoki lu harus sama dateng gitu Jaminan itu Oh gitu ya Gua udah gua bela-belain Dateng kesana ketemu gak lama Langsung dikasih judul Peran utama Apa judul sinetronnya? Pembantu dan tukang ojek Panjang gak itu? Gua jadi Tau dong Pembantu? Bener sekali Dan dia jadi dan Pembantu dan tukang ojek Jadi tukang ojek Jadi tukang ojek ganteng gitu ya Anak orang kaya nyamar Karena suka sama pembantunya Karena kok dulunya mabok-mabok kan Jadi dibilang sama bapaknya Gak ada Kamu di kampung Kredit card Papa tarik Mobil Papa tarik gitu Kayak cerita-cerita Gak ada kayak gitu Gak ada ya? Kok nonton sinetron apa sih? Sinetron Turki mungkin Gak ada gitu biasa Tapi reaksi orang tua? Hah? Iya Dev Gua tuh gak ada ngomong sama sekali Gua kerja di klub aja orang tua gak tau kok Serius? Ya karena kan Taunya kuliah hukum ya? Gua tuh kan gengsi sama pilihan gua dong Iya Dan takut gua dibilang Makanya Nah itu kan gua paling gak mau denger dari orang tua kan? Kalo dibilang itu Kalo Nud Kalo dibilang Gua gak mau banget itu denger itu tuh Berarti syuting-syuting mereka gak tau? Gak tau Sampai tayang FTV FTV Sering banget tayang dan diputar ulang Cuman kan itu jamnya siang sore Iya Orang jarang di rumah Keluarga jarang di rumah Masih Terlewat tuh Gak nonton Gak notice tuh Mungkin tetangga-tetangga juga gak notice Gak notice Yang Indos VR itu Udah gak bisa mengelak lagi Karena tayangnya Karena tayangnya Di prime time Dan dipromosin gede-gedean Iklannya muncul dulu Iklannya terus ada dulu Dan muka selalu ada dong Selalu ada saja Pake udeng tuh Kan di Bali Pinterestnya Pembaran utama Ada lagi Ada lagi Mungkin sekali dua kali Gak nge-re Mirit Lama-lama Kayak kenal Kayaknya ini dulu yang waktu itu Jatuh ke dunia itu Terus apalah yang itu orang tua terjadi Ya akhirnya gue ngaku lah Gue bilang ya kalo selama ini kuliah tuh gak jalan Gak jalan gitu Tapi bukan berarti gue menyesali pilihan gue gitu Gue suka dengan apa yang gue lakukan sekarang Gue menikmati Ya sorry baru ngomong gitu Dan gue juga termasuk orang yang Gue gak bakal ngomong sesuatu Kalo itu masih sebatas konsep dan nangan-nangan Iya Kalo udah jadi lu lihat sendiri dah Nah sama kayak itu syutingan itu Iya Karena waktu itu Buat gue itu bukan sesuatu yang Gue banggakan juga Gue malah Malu banget Karena gue tau gue mainnya jelek banget Iya kan Jadi bukan yang kayak gue bisa nyomong kayak Eh jangan lupa ya nonton sekeluarga nobar ya gitu Iya 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 Ketik reks pasti gak gitu Gak gak Bukan Itu yang Idol Mas Oh iya iya Tapi aku gak nyampe situ Iya Tapi Afi kalo Afi ketekrek juga tuh Afi Ama Mawar Sindy Haikal Iya Bojes Bojes Betul Smile Smile Kau katanya lu satu kos-kosan sama Ferry Bukan kadang-kadang Satu kampungku Dia sama-sama Sampung 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 Brandon Peri Iya ikut Afi aja Gak usah mas Gak Sinetron inilah Akhirnya stay di Jakarta Stripping berarti ya stripping Tiap hari syuting Tiap hari syuting Tapi Pendek umurnya Ben Oh Itu cuma nyampe 50 50 banyak Karena waktu itu untuk pertama kali si PH ini Mereka bereksperimen Karena ya itu FTV Bali itu kan lagi rame terus kan Iya Nah si stasiun televisi Ini Sama si PH nya Mereka mau coba bikin formula baru Untuk ngelawan si FTV Tidak begini Yaitu bikin sinetron Yang tayang siang-siang Sebelum apa setelahnya Seputar Indonesia persis lah Jadi diadulah Coba diadulah Ya gak mau lah orang Orang terikat sama Cerita Cerita yang berkelanjutan Di siang hari pusing kan Iya 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 Gua tau aneh barati TV nya ini TV yang kebonjeruk Yes Iya Iya Kalau FTV kan Kan tadi udah seputar Indonesia Iya Iya Jelas itu Dimana lagi Kalau bukan di itu Iya 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 Karena PH ini tuh ada perpindah-perpindahan Iya Betul-betul Betul-betul Tapi udah lah Kita kalau cerita soal Soal keaktoran Defa itu udah gak ada lawan Film pertama apa? Slang gak ada matinya Slang gak ada matinya Jadi Abdi Negara Oh iya jadi Abdi Jadi Abdi Negara ASM juga kan Bukan mas Namanya Abdi Oh bukan mengabdi ke negara Bukan Itu kan kita gak tau berpuluh-puluh tahun lagi baru jadi ada di bagian Oh iya Oh iya Akhirnya sih iya ya Karena nama adalah doa ya Iya 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 Dia Abdi Negara Dia Abdi Negara Riki Harun Riki Harun Riki Harun Dia main sama Aron Asap juga Aron Asap sih yang mana ya? Eh kita skip aja lah ya Bagus ya Bagus Bagus Rond-Rond Santero Iya Jangan di diss Jangan di diss Jangan di diss Itu film pertama Film pertama? Nah Film pertama langsung dapat biopic Tapi udah jelas lah Maksudnya Defa aktor apa semua udah Udah Seorang Nah disitu selang gak ada matinya udah Mantap tuh persiapan Ini dia dari tadi lagi coba bridging Ini nih Gak jari-jari nih dua kali Iya Kok kalian tau orangnya mau kemana nih? Tau Kemana Kemana ya? Ini kita udah jelas nih Kalo Defa actingnya gak usah kita bahas Iya iya Yang aku penasaran Kapitulis Oh dia mau pindah Tapi Karena Dari tadi gue otot disitu terus Di push terus Kapitulis Forestry Itu semua bisnis Iya iya Hukum Bali Tampol aja kami juga pengen nampol DJ Model Itu tuh tidak Penyiar Pas fibra Tidak Tidak Itu tidak ada hubungannya Tidak Udah banyak Tukeran Gak usah kabarin aja Kabarin aja Ingo aja Sprinter Gak maksudnya ya udahlah Kalo acting udah Gak ada yang meragukan lah Tapi bisnis loh Kapitulis Forestry itu bisnis loh Def Kemana arahnya Itu dari mana? Kalo prinsip hidup gue Hidupmu hidupmu lakukan segala sesuatu apapun itu Sampai kau merasa benar-benar menemukan dirimu Lah gak ada pertanyaan prinsip nih berarti Udah ini dijawab Udah dikeluarin Iya Apa? Gak udah gak apa-apa Udah lanjut Lanjut Salah ya gue Gak ada briefingnya sih acaranya Gak ada Jangan marah Jangan marah Jangan marah Jangan marah Jangan marah Jangan marah Tapi apa ceritanya Misalnya kan kalo kayak Kapitulis Wah acara apa nih gak ada briefing? Aduh Aduh Kayak briefing aja mas ya Acaramu Iya Partnernya soalnya temen-temen kita juga Iya Belum lama kok tuh Kapitulis kalo gak salah Kita konsepin di 2019 Ya 2019 Persis sebelum pandemi sih Iya 2019 Konsepin itu sama dia Ya udah Akhirnya kayaknya dijadiin kali ya Karena Gue tuh selama ini Partner-partners bisnis gue Bukan dari pertemanan main gue Kayak di Forestry itu Itu bukan temen main Gue berteman karena berbisnis bareng Jadinya berteman Forestry bahayas itu Gitu Gak mau taruh sini Kopi doang bang bahayanya dimana Ikan Gak keren banget itu Saya minum itu terus Taruh sini boleh? Boleh Ya kalo cuma taruh aja kuset Ya sama duitnya mas Sama duitnya ya Kalo naruh aja ngapa bisa Iya Iya Kok bisa-bisanya naruh aja gak ada duitnya Nah itu loh dia kan gak jelas Makanya yang jelas Iya Tadi kalo dia cuma ingin kita taruh aja Karena kita gak mungkin marah Itu kan kode Oh begitu Oke Pikir-pikir nanti Nah Panjang pikirnya Panjang Panjang Sama idenya kan kapitulis itu Menjual caption Dulu siapa yang kepikiran kayak Masa laku sih Masa laku ya Jadi itu ceritanya Oh iya Sebenernya bikin kapitulis itu 2019 Tapi sebenernya Awalnya itu gak terpikir untuk bikin kapitulis Engga Itu gara-gara gue minta Zari datang ke Outlet Forestry di Panglima Polim Terus gue ada Ada kepikiran untuk Kayaknya Kampennya itu kita bikin Kopi dan literasi Gue terpikirnya begitu Oh yang nulis tulisan Zari di cup kopinya Di cup kopi Akhirnya kan coffee shop banyak yang ngikutin tuh Iya Pada nulis-nulis apa segala macam gitu kan Nah cuman gue pengen tulisannya yang bener-bener ditulis sama penulis Bukan yang cuma kayak eh semangat ya gitu ya Bukan yang begitu doang template Tapi emang di customize gue minta Zari untuk nulis 50 tulisan Terus gue minta sama kantor Sama kantor forestry untuk Ya Zari temen gue Tapi gue harus bayar dia secara profesional gitu Tetep dengan harga miring Iya Ini nanti kalo disini mau Ini kita kasih harga miring Harga temennya 40 episode tajam Masihnya gini deh Ya bukan Bukan miring itu Nah gara-gara itu Zari tuh langsung kepikiran Dan tulisan gue tuh berarti bisa dijual pertulis Santo Dari situ awalnya Dia kepikiran Akhirnya dia cek ombak di twitter Jualan caption Caption Captionnya kan cuman berapa baris lah itu kan Iya 50 ribu ya awalnya ya Ternyata laku banget Terus dia nanya gue Gimana kalo ini dijadiin bisnis ya Gue bilang Gimana ini marketnya Terus dia ngasih liat kan Data-datanya yang whatsapp dia Bikin deck udah Wah gila ini sih potensial banget gitu Dan sekalian untuk jadi apa ya Tempat Tempat untuk Secara tipis-tipis tuh Ngedukasi bahasa Indonesia Gitu kan Penulisan yang baik dan benar Gitu-gitu KBBI Udah Akhirnya kita jadiin tuh Sama satu temen kita lagi Yang tadi gue bilang Common friends gue dan Zari itu Kita panggil Jadi kita bertiga Gue Zari Safting Kita bikin lah Tapi tulis Establish di tahun 2019 2015 Tapi pengembangannya pada akhirnya Kapitulis tuh bukan hanya menjual caption Itu kan Yang di permukaan ya Iya Tapi sebenernya tuh Semacam agensi yang berfokus pada Copywriting Copywriting Dan content writing Content writing Content writing Pada akhirnya kan ada script juga Script belum sih Oh script belum Script belum Script belum masuk ke ranah sana Campain-campain brand lah ya Campain brand Kayak kemarin tuh sama beberapa bank tuh Kita in house Kontraknya 6 bulan Satu tahun Keren juga ya Sama Kominfo juga udah pernah Bisa jadi tulisan-tulisannya Kalo Kominfo kok agak senyum Hah? Kenapa? Gak dipanggil lagi lah Oh Bapak mereka untuk bikin-bikin jargon-jargonnya 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 Ya bener-bener Bisa jadi yang kita lihat itu sebenernya Bikin-bikinan kapitulis yang di baliho-baliho gitu Cuman kan kita menjaga rahasia pasien Apa klien? Pasien lagi Ini gak harus ku jawab sih Kepak-kepak sayap itu dari kapitulis bukan? Kepak-kepak sayap Kepak sayap kebangsaan Kebinekaan Bupuan Gak harus ku jawab kan? Iya Yaudah gak usah dijawab Oh iya 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 Lagian lu harus ketanggan mukanya Aktor bro Dia bisa menyembunyikan semuanya Nah kan iya Berarti apa jawabannya dia? Dia nulis Enggak Tapi pada akhirnya kan itu ngerekrut beberapa penulis juga kan Iya Makanya anak-anak komik kan Makanya beberapa komik yang direkrut kayak Kemal Iya Harry Hore Bener-bener Harry Hore Iya kan? Untuk menulis Kepak-kepak yang lucu Iya Spesialisasinya kesitu Arahnya Komedi Karena kan Harry Hore kita tau sendiri lah ya Di Twitter kadang tulisannya Neselin kan? Terlalu aneh kadang-kadang Harry Hore kan tulisannya Tapi sampai saat ini kapitulis masih berjalan dengan Michael Masih berjalan Iya Cuman kemarin kita sempet Switch posisi CEO Tadinya kan awalnya Zari tuh ketika Ketika mulai Terus gue sempet jadi CEO Terakhir udah balik lagi ke Zari Ke Zari Ke Zari Lebih ke sistem pengurusan doang Iya Tapi secara administrasi PT dan lain-lain CEO nya ya Zari Sebenernya kan udah banyak juga agency yang Apa bilangnya Memberikan jasa untuk Membantu brand gitu-gitu kan Tapi yang khusus untuk Tulisan Tulisan baru kapitulis kan Benar Karena gue waktu itu pernah bikin agency juga Agency semacam itu tuh Untuk branding campaign apa segala macem Nah selalu itu Klien Menganaktirikan Atau si agency nya ini sendiri Menganaktirikan si Copywriting Padahal menurut gue itu paling penting Penting banget Itu fundamental dasar banget Iya Bahkan lu untuk Untuk breakdown si campaign Si Konten Konten apa segala macem Itu semua ditulis gitu Iya Copywriting basic nya itu Iya Tapi poin itu selalu ditaruh di paling bawah Sederhana RCTI lah Yang diingat orang kan bukan Warna birunya desainnya Oke nya yang diingat orang kan Iya Ibu-ibu itu ya Iya Ibu-ibu itu berarti Bukan Bukan itu Ini obrolannya bukan nih Bukan nih Bukan penulisan Tulis pernah dapet klien untuk Personal branding campaign Personal branding campaign Seorang Politikus sosok nggak Gak usah Gak usah sebut itulah Iya Politikus Sosok lah ya Hahaha Pasti pernah lah Pasti pernah ya Pasti pernah Ya maksudnya ada juga marketnya Maksudnya untuk Ada Cuma Yang Yang Jadi menarik adalah Mereka ini justru Sebenernya pengen servis kayak gini Udah ada dari lama Cuman bingung Nyari ke siapa Begitu ada capitulis Inilah jawabannya Nah inilah jawabannya Jelas Berarti bentar lagi panen dong ya Wah 2024 ya Musim-musimnya bang Harusnya dong Waktu itu kan 2019 Juga Oh Sudah kenal juga Sudah kenal Oh iya 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 Oh iya iya Jadi klien tetapnya udah ada di capitulis Amin amin Misalnya kampanye nanti ada kata-kata yang bawa Ih kok keren ya Kayaknya ini gak mungkin dari generasi si boomer ini Iya Jangan diarahin gitu ben Tapi jujur kalo di twitter tuh kadang-kadang jadi suka nge-share kan Bang minta permintaan caption begini 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 Iya yang membuat capitulis keren itu Semua capsina jari itu Taci Istilahnya menyentuh Taci Dan kan belum tentu Taci Dan semua yang diserama jari itu belum tentu adalah Punya dia Oh bisa jadi anak-anak yang lain Iya 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 Eh Sampai sekarang kan dikonsepin gitu Kita gak tau siapa yang nulis Nah kalo misalnya itu Berarti atas ada quality control gak? Maksudnya kayak Ada Sangat ada ya berarti Ada, ada Memang kita Ada yang Ada yang kita tugaskan untuk bagian di quality controlnya supervisi lah Iya 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 Supervisinya tuh ada Jangan sampe polanya redanan untuk pengulangan gitu Iya bener-bener Apakah sudah sesuai dengan request gitu kan Biasanya kan Ini kan very Very apa ya Very customized Based on request kan Iya 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 Maksudnya si Client itu biasanya dia kalo request Dia langsung nulis Saya pengennya ada kata ini Ini Saya minta maaf Karena saya kemaren main puzzle gak bilang-bilang Misalnya gitu kan Ada juga Iya 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 Ada juga yang minta Paling aneh apa? Pernah paling aneh? Yang paling aneh yang Mungkin yang lebih aneh banyak ya Tapi mungkin Belum di update sama anak-anak Tapi Yang terakhir di update ke gue dari Zari Itu Ini Istri atau suaminya gak mau pulang-pulang Gara-gara uang bulanannya gak mau dinaikin Jadi dia pulang dulu ke rumah orang tuanya Nah Minta tulisan untuk ngebujuk dia pulang Kayak gitu Antik ya? Antik ya? Ada aja Terus ada juga klien yang Dia itu Misalnya dia udah liburan ke luar negeri ke banyak tempat Dia punya stok foto udah ratusan lah Iya 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 Dengan fotografer yang proper Iya 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 Nah dia pengen setiap fotonya itu ada tulisannya Jadi dia udah kirim dulu 50 foto Cair Silahkan ini bikinkan captionnya Sesuai dengan foto Sesuai dengan foto Backgroundnya Jadi postingan Instagram dia tuh fotonya oke Captionnya juga oke Captionnya juga oke Gitu Jadi Nah Kalian kaya main Instagram tuh kayaknya Iya betul Kalau kita di Kapitulis tuh pokoknya Selalu kalau ngomong sama Penulis-penulisnya adalah Bagaimana caranya kita Menempatkan diri sebagai si Pemilik Foto Foto ya Si request si klien gitu Jadi Kalau Bahasanya Zari adalah membadani tulisannya Membadani Gitu jadi Sehingga ketika orang baca misalnya Itu memang bener-bener terasa ditulis oleh si klien Apalagi kalau dia nitip kata-kata spesifik kan Misalnya kayak Waktu itu Saya ketemunya di Daerah sini Jonggol Yang dia banget lah gitu Yang dia banget Mungkin kadang-kadang ada Sesi wawancaranya dulu ke Yang request Latar belakangnya gimana apa Jadi Jadi ada Kalau gitu enggak Oh enggak Tadinya terpikir seperti itu Ben Cuma Secara traffic Akan lama ya Akan lama Apalagi sehari tuh bisa banyak banget kan Yang paling banyak komedi Romantis kah Komantis lah pasti Secara percentage Secara percentage lebih banyak apa ya Lebih banyak Yang romantis Sama yang korporat sih Lebih ke korporat Ada beberapa CEO yang mau resign dari perusahaannya Dia minta dibikinin pidato Perpisahan Pidato perpisahan Isinya pengen 30% bercanda Spesifik gitu ya Berarti dibikinin speech lah Dibikinin speech based on requestnya dia 30% bercanda 20% mengenang masa-masa kerja 50% terima kasih untuk perusahaan Misalnya kayak gitu Ada juga Ada juga yang Ada juga yang Ada juga yang Ada juga yang Mau Live dari grup WhatsApp Tapi enggak mau bikin orang tersinggung Iya Bikinin kalimat yang Sekiranya bikin mereka tertawa sebelum gue cabut dari grup Ada gitu ya ternyata ya Ada aja Harga Dari paling murah sampai termahal Paling murah ya 50 ribu 50 ribu Untuk caption-caption lah ya Paling mahal Ini enggak akan dijawab tahu aku Satu caption Enggak Kebayang lah Kebayang lah CEO mau pamit Vice President mau pamit Itu kan kayaknya ya Mana tahu mau dikasih Tapi kalau paling mahal Mungkin enggak ngomongin secara spesifik Angka Angka Gue bakal ngomongin angka Tapi kisarannya aja Tapi bukan dari personal ya Lebih mungkin kayak kerjasama dengan korporator Segala macem gitu-gitu Terus yang capitulis pernah deal dianggap berapa Bisa 3 digit 3 digit 3 digit? Orang pajak maaf Kami taas 120 perak Tiga kan itu Tiga kan itu Ya bener Ya bener udah lah Terserah Kau sendiri pernah gak Ikut mengerjakan Ikut menulis Enggak lah Enggak ya Enggak mampu apa gimana Becah palaku gak mampu Susah Soalnya kok jago nulis juga Jago nulis tapi gue tidak terlalu jago membadani Tulisan itu Kalau membadani peran ya oke lah Tapi kalau tulisan kayaknya itu gue harus mulai dari awal lagi Berapa ahli tulis di kapit tulis saat ini? Ahli tulis sekarang berapa? Sepuluhan masih Sepuluhan Iya tapi emang banyak banget Tadinya kan sempet Sempet 30 Oh sempet 30 ya Sempet 30 Tapi kan udah pada solo karir semua ya Namanya juga hidup Iya Betul Berkembang ya Berkembang Memegang klien masing-masing Sama Kayak biasanya lu ini Order Pijet dari itu tuh Aplikasi Ojek Pantul Iya kan Terus kalau dia mijetnya enak Lu langsung minta nomor ya kan Ya Oh ngerti Ya 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 paham Ya itu Banyak yang kliennya masing-masing Banyak yang bersolo karir pada akhirnya Ya luar biasa ya Tapi memang ada juga yang memang karena gak 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 cocok kerjanya Akhirnya tidak sevisi misi Atau memang mereka merasa bahwa Membadani tulisan orang lain itu sulit Sulit Ya 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 Luar biasa ya obrolan kita pada malam hari ini teman-teman Jadi untuk teman-teman banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapat dari seorang Deva Mahendra Depa lagi Aku ngerasa bahwa Aku gak ngerasa sih Depa ini adalah orang yang Wajib dicontok Baterai masih aman Untuk anak-anak muda zaman sekarang ya Gini deh Hidup jauh dari orang tua Tinggal di ujung Indonesia Timika Menempa mental seorang Deva Mahendra Pas Kibra Semua Model lah Semua diragum Ya Sprinter lah Biar ima biar ima biar ima Satu lagi dong Model mungkin ya Tadi udah Model pertama Model lah tadi Pertama Disjoki Ya Rimanya bertanya Maksudu ada rimanya dia bertanya Rima-rima Kalau nanya sama dia apa harus pakai rimah Dari semua perjalanan hidup Up ya Selanjutnya apa Mungkin ada orang yang ingin kau kecup Masih up Kadang terang kadang rendu Dari tidur sampe wekup Wekupan Wekupan Anju Wekang ke wekup Wekup Ya kan Wekup Wekup Seorang deva Va Mampus kau susah Mampus kau susah Menjadi aktor di depan layar Sampai di belakang dimarahi sang sutradara Va tadi Va tadi Vanya lah Vanya susah Vanya susah Apa? Aku ngerasa Hidup itu Ibarat kapal atau ship Shipnya Ini susah nih Jadi dev Sebenarnya Apa prinsip Kali ini bagus 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 Harain kesana Mampus dimilih ship Apa prinsip Yang deva pegang Selama perjalanan hidup Sampai deva ada di titik sekarang Damn Gak rimah Sehingga selalu positif Nah Keren Saya bantu aman Makasih mas Siap Pakai rimah mas Tolong Oke sip Selesai sih Gak soalnya lu tuh Kayak pembuka-pembuka Terus gue kayak tamat Gitu Tapi prinsipnya Pada sekarang anak-anak Di luar sana tuh Ini obrolan yang sangat menarik Serius Mungkin temen-temen Rekan-rekan remaja dirumah juga Ngerasa Rekan-rekan remaja Tuhan ya Apa acaranya Gak ada Penonton youtube kita tuh 25-35 Pesloven gaul ya Pelantar remaja Pelantar remaja Pelantar remaja Gapapa asal Jangan remaja masjid aja Menyalahgunakan radio Seperti saya Apa deh sebenernya Yang bisa di-share ke temen-temen Yang kayak tadi gue bilang Udah tadi dia prinsipkan Kan betul kan Apa coba ulang lagi Apa tadi prinsipnya Menurut gue Gapapa Kebingungan Melakukan banyak hal Dalam hidup gitu Merasa gak tau Harus jadi apa Mau jadi apa Gitu Yang penting Jangan pernah nyoba Hal-hal baru Atau setiap kesempatan Yang lu dapat Karena Begitulah hidup gitu Hidup itu adalah rangkaian Kejadian demi kejadian Untuk menemukan hidup Dan Dirimu sendiri Gitu Jadi Gapapa lakuin banyak hal Gue akhirnya Merasa menemukan diri gue Di keaktoran Karena Gue udah ngelakuin banyak hal Bahkan Satu hal yang gue yakini bahwa Mungkin Kalaupun gue berkarir di dunia hiburan Gue akan disitu Menyanyi Makanya gue ikut kompetisi idol itu Ternyata setelah gue ikut Enggak gue gak mau disitu Sama kayak ketika Misalnya gue mau Sekolah hukum Gue ngerasa kalo Panggilan gue disitu Ternyata bukan panggilan Gue penasaran gitu Karena waktu itu ada Lingkungan gue Yang bikin gue familiar sama itu Dan gue ngerasa itu keren Ternyata ketika gue ngejalanin Kayaknya gak disitu Dan akhirnya Ya itu Percobaan-percobaan Rangkaian-rangkaian Kejadian Kegiatan yang gue lakukan Yang mungkin Kalo dari kacamata Keluarga gue Itu random banget gitu Acak Gak ada polanya Gak jelas gitu Mau kemana Ternyata Ngebawa gue ke Satu Pilihan Hidup Yaitu Being an actor Being an actor Pama Hendra Adibayau 2023 Eh? Adibayau beda lagi Hendra Adibayau ada Pemain bola Karena pada dasarnya Lakukan sesuatu yang tidak suka Ataupun yang kalian suka Karena kalo aku like Aku like Aku like Kalo tak Aku swipe 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 Yes Deva Mahendra Yes Aku ada time Iya Kalo aku like Aku like Aku Swipe Swipe Ini gue ada diantara pilihan Dimana gue ikut apa engga ya Karena sebenernya gue ngerti lagu itu Maka ngerti Cuman gue kayak gue nahan aja Karena kalo Kalo manusia dua ini aja gak ikut Apalagi gue Yang sini Yang sini Memang gak ada tiktoknya Ini kaku Aku like Aku like Swipe Dva Mahendra Terima kasih Terima kasih Aaaaah Aaahh Tapa lagi Tapa lagi Tapa lagi Tapa lagi Yeehh Terima kasih.